tabe tabe brobrai bagaimana kabar kalian Bunda berharap ya kabar kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan Bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan tentang karir dan percintaan di bulan Januari tetapi energinya ini dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari 2024 ini ada kabar yang kamu dengarkan dan jalani tentang percintaan dan karir seperti biasa Bunda berterima kasih dulu kepada kamu semua yang mana sudah lama mendukung channel tarotkotabew terima kasih ini pilih-pilih kartu brokai silahkan dipilih kartu ini dan kartu ini mempersingkat waktu Bunda berdoa dulu tabe ya Bunda kasih semangat Bagaimana kabar yang kamu dengarkan dan jalani percintaan dan karir di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari dimulai yang memilih kartu yang ini disini Bunda rasakan yang memilih kartu yang pertama ya Anggap pertama ini ya di sini kalian berusaha menyeimbangi pikiran dan perasaan tetapi belum ada jalan keluarnya tentang percintaan atau dalam karir ada plus sebagian selalu bertanya apa kesalahan kamu sehingga setiap niat baik kamu selalu mendapatkan ujian itu energi kamu saatnya dalam kartu ya yang kamu pilih kabar yang kamu dengarkan dan jalani tentang percintaan dan karir di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari Oke Bunda pilih kartunya disini Bunda ambil 4 kartu yang di bagian ini Anda buka dulu ya semuanya oke di sini lima permintaannya lima energi keseluruhan disini sebenarnya dari tanggal 8 Januari sebenarnya sudah ada komitmen atau ini komitmen mengenai percintaan bisa saja dalam karir kemungkinan tertunda komitmen di tanggal 8 Januari karena ada sesuatu yang terjadi bila kalian paksakan tetapi di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari akan ada namanya kehidupan baru kamu dan akan ada pula bersinar terutama tentang karir kalian dan percintaan kembali membaik ada pula pembicaraan pembicaraan yang lebih serius disini tentang apa yang kamu tabur ya Bila mana selama ini kamu sabar benar-benar tekun menjalani percintaan dan karir di tanggal 15 kalian bunda klarifikasi dulu tentang karir dulu ya Sorry tentang percintaan di tanggal 15 akan ada suatu harapan buat kamu yaitu pasangan kamu dari elemen udara akuaris ke mini Libra sana Capricorn Virgo Taurus akan lebih berkomitmen terutama karena menenamkan kepercayaan dan lebih jujur lagi kepada kamu karena sebelumnya mungkin karena kebohongan atau rahasia yang mereka sembunyikan dan disini pula di tanggal 15 kemungkinan dalam percintaan kalian akan lebih bijaksana menjalani ke menjalani tentang komunikasi dengan pasangan kalian ini pasangan ya bisa satu saja yang baru memulai percintaan ini akan ada namanya tentang kesabaran yang kamu akan lakukan ya kesabaran ini dalam bentuk mengikuti dulu mengikuti arus pasangan kalian dan disini mungkin sebagian kalian ini ya yang jomblo mungkin yang berpacaran berumah tangga pernah trauma karena pernah dihianati atau pernah yang berusaha menahan atau menghancurkan asmara kalian di tanggal 15 disini kalian akan lebih damai lagi menjalani kebersamaan dengan pasangan bila mana ada permasalahan atau pasangan kamu selalu mengungkit kesalahan kamu atau maupun diam disini kalian akan ada namanya lebih banyak untuk koreksi diri introspeksi diri kamu maupun dianya ya disini pun bila mana hubungan ini ada pengkhianatan atau diposisikan saja ini ya yang kamu sebagai pihak pertama atau pihak kedua ketiga ya disini ini permasalahan yang kamu akan jalani tentang keputusan tentang tindakan yang kamu akan jalani di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari sehingga hasilnya ini ya kemungkinan akan berdampai kembali atau bisa saja keputusan ini memang harus dengan intuisi dan akhirnya kamu mengambil keputusan ya keputusan ini mungkin mungkin keputusan yang kamu ambil ini akan sedikit gigabah ya bro kayak karena sebagian kamu lebih banyak memakai logika atau mendengarkan trend isu di sisi lain ini Bila mana kamu terus-menerus mendengarkan trend isu atau lebih menjalani apa kata orang lain disini energi magic sihir akan tetap melekat di dalam hubungan kalian sehingga hubungan kalian ini akan tidak berkembang bagus terus di tanggal 15 sampai tanggal 31 sehingga kalian menjalani untuk break ada sebagian seperti itu ya atau berpisah putus saat tiba-tiba emosi tanpa sebab dan saat ini sudah ada berpikiran untuk berpisah ya untuk tidak ingin lagi mengabaikan pasangan seperti itu yang menerasakan dan di sini pula bila mana kamu tetap menyerahkan semua kepada Tuhan yang mahasiswa tentang jodoh kalian tentang kekdir kalian atau pernikahan kalian atau bisa saja kapan kalian menikah di tanggal 15 pula sampai tanggal 31 kalian akan ada pertemuan atau pembicaraan ya yaitu menjalani ya menjalani tentang komunikasi kesilapahaman ada pula sampai endingnya membicarakan tentang keseriusan cuma ini bila mana kalian berdiling dengan elemen api ya aries mungkin kamu akan mengakhiri hubungan ini dan ada pula dari jodoh Scorpio kemungkinan karena sama-sama ego sama-sama ingin menang sendiri akhirnya hubungan ini digantungkan nanti di tanggal 15 sampai tanggal 31 dan disini sebenarnya sudah kamu tahu karakter pasangan kamu tetapi kamu ingin mengubah dia bila mana kamu memaksakan mengubah cara cara kamu menjadi cara dia disini ini menggunakan hubungan kamu bersama pacar kamu atau pasangan kamu pasangan resmi ini akan hancur Hai jadi ini kembali ke kamu lagi ini program tentang percintaan dan disini akan ada pihak ketiga mencari celah bagaimana memang hubungan kalian akan hancur total itu yang merasakan juga energi di bulan atau di saat ini sudah mengerasakan sebagian itu ini sepertinya kalian akan mengerasakan ya Hai di sini pula mengerasakan energinya mungkin bukan hanya kamu tersakiti bila mana ini ada pihak ketiga pihak ketiga kita pula tersakiti di tanggal 15 sampai tanggal 31 karena ada tabrakan energi yang kalian harus jalani dalam percintaan bila dalam karir disini kemungkinan dimulai tanggal 13 atau hari ini ya program kalian akan mendengarkan kabar untuk seperti kabar kerjasama atau panggilan kerja itu yang mengerasakan ada pula sebagian bila mana kalian mungkin kalian selama ini pernah membantu atau pernah membantu ya membantu seseorang atau orang lain pernah namanya utang piutang disini kalian bisa menutupi utang piutang ada juga bisa kalian akan menjalani atau ingin survei lapangan bagaimana perkembangan contoh suatu usaha atau kalian mendengarkan kabar panggilan kerja kalian ingin survei perusahaannya atau sekalian sebagai pegawai pegawai pemerintah ya pegawai perusahaan juga seperti itu yang kalian merasa keenerginya dan disini keuangan kalian mulai-mulai bagus di tengah 15 sampai tengah 15 sampai tanggal 21 dan hati-hati disini kemungkinan akan ada suatu permasalahan yang bisa saja orang lain mencoba ya ini seperti mencoba ingin mengambil keuntungan dari kalian karena karena kalian terlalu percaya dengan rekan kerja atau orang baru atau orang lama ini juga berhati-hati karena mereka mengambil keuntungan akhirnya kalian dirugikan tentang keuangan disini pula kalian tetap berusaha bagaimana caranya pekerjaan kalian tetap bagus keuangan kalian tetap stabil juga yang menerasakan energi seperti itu yang menerasakan tetapi kamu tidak bisa melawan bro bila mana kehendak alam semesta disini kamu sepertinya ini ada sebagian sorry ya sebagian tiba-tiba mendapatkan ini permasalahan dilibatkan oleh kamu ini masih bunda bunda bahas tentang karir ya permasalahan yang kamu dapatkan atau kamu bersuara tiba-tiba dipanggil seperti menghadap peranah hukum kalian ini hati-hati sehingga keuangan kalian juga harus kalian keluarkan banyak-banyak itu juga waspada kalian di tinggal 15 sampai tinggal 31 ada pula sebenarnya disini akan ada bantuan dari mungkin pihak-pihak tertentu tentang karir karena kamu terlalu mendengarkan orang yang mana sudah lama kamu percaya tetapi sebenarnya orang-orang yang sudah lama karena kamu percaya mereka sudah ingin sekali menghancurkan karir kalian atau ingin bagaimana keuangan kalian hancur-hancuran ya bro bila ini hati-hati juga ini jangan terlalu kalian melihat karena mungkin teman lama atau keluarga kamu harus memakai intuisi ini menjalani tentang karir di tanggal 15 sampai tanggal 20 sorry tanggal 21 ini hati-hati tanggal 21 dan karena disini banyak sekali yang seperti sentimen dengan kalian memakai jarak orang sehat memfitnah kalian menjatuhkan kalian ada pula berpura-pura baik di depan kalian tetapi sebenarnya mereka lah yang ingin menghancurkan kalian karena disini sudah lama sebaliknya niat mereka ingin menghancurkan kamu tetapi alam semesta tetap menindungi kamu jadi hati-hati juga ini tentang karir kamu sepertinya hanya ini bila kamu memilih kartu pertama saatnya bunda bacakan lagi yang memilih kartu kedua ya tetap semangat kalian yang memilih kartu kedua jadi jangan terlalu anggap saja ini hiburannya bro bro agar kalian lebih fokus kepada Tuhan Yang Maha Asah saatnya membeli kartu kedua kabar yang kamu dengarkan jelani tentang karir sorry tentang percintaan dan karir energinya dimulai tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari di sini energi kamu ada kesedihan pada pula sudah mulai putus asa ada pula sebagian masih bersemangat yakin belajar lo tidak akan lari kemana rezeki tidak akan lari kemana itu juga keyakinan kalian Oke mula pilih empat kartu di bagian ini disini tentang percintaannya dalam percintaan blog bila yang jomblo disini akan ada suatu solusi atau kamu pandangan pertama akan ada seseorang yang benar-benar tulus mencintai kalian yang bisa memikat hati kalian memikat ini memang benar-benar tulus mencintai kalian bila mana kamu yang berpacaran yang merasakan ini mungkin kalian sudah putus ada on off ya atau kalian sama-sama mempertahankan ego karena banyak perbedaan yang berpacaran disini kalian akan mendapatkan suatu solusi dan kalian akan jalani bersama terutama menjalani dengan komunikasi yang sangat-sangat diluar dari ekspetasi kalian yang awalnya mungkin kamu pikir pasar pacar kalian susah diatur susah mendengarkan sini mereka akan mendengarkan akhirnya kalian mengambil suatu keputusan untuk mungkin keputusan bertemu kedua belah pihak keluarga kamu atau keluarga pasangan kamu pacar kamu ah begitu pula yang berumat tangga berumat tangga mungkin ada posisi kesilapahaman atau memang ada kecurigaan kecemburuan berlebihan pasangan kamu tetapi pasangan kamu ini di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari mereka berusaha untuk lebih bijaksana lebih tegas dan bisa memimpin dirinya untuk bagaimana bisa kamu percaya kembali seperti itu energinya terutama pasangan kalian ini atau yang jomblo yang ingin serius dengan kalian ini dari Leo Aries Sagittarius Capricorn Libra Gemini dan Scorpio Scorpio yang meneraskan energinya disini apapun perbedaan ini disini alam semesta akan membantu kalian dan kalian akan menjalani mungkin awalnya ini ya kalau meneraskan ini sudah ada putus asa apakah hubungan ini bisa diteruskan dan ini kalian akan terus menerus bersama atau kalian LDR bisa saja seperti itu pasangan pacar kalian atau pasangan kalian atau seseorang yang menyukai kalian mengungkapkan perasaan dia ingin menemui kalian seperti itu dan membicarakan hal-hal yang positif tentang hubungan ini bagaimana kedepannya itu juga yang meneraskan ada pula dibalik kesabaran kalian ketulusan kalian ya keikhlasan ya dan tidak ada bosan-bosannya kamu mendengarkan walaupun itu sakit kamu akan ada mendapatkan tabur tuaikan mabah yang kamu dapatkan di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari bisa saja bila mana seseorang yang pernah atau yang kamu ketahui bahwa seseorang ini ada ada beberapa orang yang meneraskan dari dulu tidak suka dalam hubungan kalian atau memang iri dengki dengan kalian dengan cara-cara menjatuhkan kalian atau menjatuhkan pasangan kalian sehingga hubungan kalian ini kadang on off terutama yang berpacaran dan berumah tangga disini kalian jangan khawatir yang kalian jalani di bulan Januari khususnya di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari ini justru apapun bintangan ini bisa kalian lalui dan ini benar-benar kalian memakai intuisi dan begitu juga pasangan kalian pacar kalian atau suami kalian istri kalian mereka yakin kalianlah yang dikirimkan Tuhan untuk melengkapi kehidupan rumah tangga kalian atau kehidupan percintaan yang berpacaran bila yang mana belum mempunyai pacar disini akan segera kalian mendapatkan pacar bro bro banyak keberuntungan yang kamu dapatkan di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari disini kemungkinan akan ada acara acara seperti acara kedua belah pihak atau kalian liburan di bulan Januari terutama di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari ini masih yang berpacaran bunda dan disini pula ada pun mungkin ada yang berusaha atau ini yang antaripar atau mertua mungkin ada kesalahpahaman kalian ini yang berumat tangga ada kesalahpahaman dan selalu ikut campur disini pasangan kalian lebih mendengarkan kalian dibanding mendengarkan mereka yang sering ikut campur dalam hubungan ini bila mana yang berpacaran kemungkinan ini kalian atau pacar kalian terlalu berlebihan cemburu disini yang kalian jalani di bulan Januari juga ya bunda rasakan ini ini sebenarnya kesalahpahaman ini tentang bisa saja kendala dengan materi atau kendala karena LDR itu pula tetapi jangan khawatir apa yang kamu curigai belum tentu itu yang terjadi karena disini buat kamu memilih file kedua ini benar-benar malaikat pendungan kalian malaikat memberi cinta ini terus melindungi kamu dan memberikan cinta kasih kepada kamu jadi ini kembali ke kamu lagi bro itu yang merasakan energinya dan disini memang kamu merasakan sepertinya kamu lagi dipantau kamu lagi kamu merasakan ada energi-energi negatif tentang hubungan ini kadang ribut kadang tidak ada perkembangan pasangan kalian atau kenapa sampai masih jam loh tetapi bila mana di bulan Januari ini kalian tepis kalian yakin ada Tuhan yang Maha Esa disini hubungan kalian akan membaik tetapi bila mana kamu berpikiran negatif ini akan terjadi seperti apa pikiran kalian itu juga yang kalian harus waspadai atau kalian harus menjalani disini mereka ada sebagian ini bila mana LDR mereka mereka menemui kalian melepaskan kerinduan seperti rasa cinta rasa sayang atau ingin benar-benar serius kepada kalian ini tergantung dari kalian juga bro bray apakah kalian mau serius atau dalam rumah tangga ingin memperbaiki hubungan ini karena benar-benar pasangan kamu ini mungkin sehari-harinya di depan kalian mereka cuek di hadapan kalian tetapi hati mereka ini benar-benar tidak bisa lepas dari kalian sehingga ada keinginan pacar kalian atau pasangan resmi kalian ya ingin memperbaiki hubungan ini sekarang bunda bahas tentang karir bila mana karir kalian keuangan kalian yang boleh rasakan ini energinya ada yang berusaha menahan rezeki kalian berusaha ya dengan cara yang kurang sehat ada pula sering membohongi kalian sehingga keuntungannya lebih banyak dengan orang-orang yang kamu percaya tetapi di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari disini semua permasalahan kalian ini karena bunda rasakan kalian selalu berbuat baik menyerahkan semua kepada Tuhan yang Maha Esa tentang rezeki kalian tentang usaha kalian atau perjuangan kalian sehingga Tuhan yang Maha Esa akan melepaskan atau menghilangkan orang-orang yang negatif atau bisa saja orang-orang yang selama ini iri dengki dengan kalian mereka akan dijauhkan dari kalian dijauhkan ya dan jangan heran bila kalian tiba-tiba mungkin pasang pasangan rekan bisnis ya atau teman kantor tiba-tiba berubah cara mereka memperlakukan kalian ini sebenarnya alam semesta menyuruh kamu atau bagaimana kamu menjalani di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari untuk lebih mencintai diri kalian yakini diri kalian nah itu yang diinginkan alam semesta buat kalian karena bila mana kamu lebih menjaga perasaan mereka yang rugi kamu bro bray karena alam semesta sudah menyediakan rezeki yang berlimpah buat kamu di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari ada pula tiba-tiba kalian mendengarkan atau dapat panggilan panggilan kerja atau diangkat tentang karir kalian ada seperti apa ya diangkat kedudukannya atau posisinya itu yang menerasakan bila ini dalam bidang pegawai negeri pegawai perusahaan swasta atau bisa saja kalian bekerja sama antara perusahaan ada suatu perusahaan besar menawarkan kerjasama dalam hubungan transaksi itu yang menerasakan energinya karena disini hoki keberuntungan ini banyak sekali untuk kamu di di tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari jadi khas waktunya kamu mempersiapkan diri dan yakini tentang karir kalian rezeki kalian semua akan baik-baik jadi ini tergantung dari pikiran kalian karena pikiran adalah takdir juga bro bray pikirlah yang positif agar rezeki kalian semakin membaik dalam karir sepertinya hanya ini tetap semangat kalian bro bray tabe selamat menikmati